Terima kasih sudah menonton 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 Coachnya PUBG Mobile RRKRU kemarin itu Kalo gak salah masih Wolfie Dia ngekontak Kayak ngasih tau segala macem Kalo dia pengen jadiin gue Pemen kelimanya RRKRU Nah disitu awal mulanya gue bergabung di RRKRU Jadi selama gue udah Gabung di RRKRU PUBG Mobile nya Pokoknya disitu Kalo gak salah player nya masih Warung Boong Drone sama Aiko Terus habis itu Kira turnamen lah Segala macem Pokoknya selama RRKR PUBG Mobile itu di RRKRU Banyak hal-hal yang sebenernya Hal-hal baru yang gue dapat Sebelum kayak di PUBG dan di PUBG Mobile itu Kayak prestasinya apa segala macem Kayak Lebih apa ya Kayak lebih banyak Berkesan nya itu di PUBG Mobile sih sebenernya Kayak try hard nya itu juga Parah banget Kayak lebih Lebih susah sih sebenernya di PUBG Mobile ya Kalo menurutku Setelah itu udah Ada beberapa lama bergabung di RRKRU Prestasi-prestasi yang sebenernya Menurut gue itu yang paling gue bangga-banggain Sampai saat ini itu sebenernya Salah satunya adalah Presiden Yang juara kemarin di Bali Terus yang kedua mungkin DGWIB juga Pokoknya itu Pila Presiden itu Trophy pertama Selama gue di sport Yang langsung gitu loh Yang bener-bener ngangkat piala Itu Trophy pertama Udah sering juara tapi Kayak gak ngangkat Trophy gitu loh Kayak ngasih pelakat apa segala macem Pokoknya yang paling berkesan itu Yang Pila Presiden Karena Itu salah satu First time gue ngangkat Trophy Pila Presiden Ada DGWIB Terus PUBG Mobile SEA Championship Yang kemarin Yang Stek 3 juga Pokoknya yang paling berkesan Kayaknya cuma Cuma Tiga tournament itu doang Yang menurut gue Paling berkesan Terima kasih banyak Buat kalian Yang udah nge-support Aku selama karir di RRPU Yang udah ngedukung Dan semuanya Yang udah ngasih semangat Aku Pokoknya banyak-banyak Terima kasih Untuk kalian yang udah selalu nge-support Dan Jangan lupa dukung Reactive PUBG Mobile juga Dan divisi-divisi lainnya Pokoknya Pokoknya Aku tuh banyak terima kasih Buat kalian yang udah Sekian lagi Gua Aco Yang biasa kalian mau Penaladi Ovalu Mort Gua pengen ngatain Kalo gua tuh Bakalan pamit Dari Terima kasih Bye-bye Halo Mr. Kim Jong-un How are you today? Mr. Kim Jong-un What? Mr. Kim Jong-un Selama gue nge-handle Aco Aco itu Orangnya Sebenernya gak neko-neko Dia tuh gak 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 bandel-bandel ama Terus Dia itu emang Salah satu orang yang pendiem banget Jarang cerita Tapi Sebenernya di tim itu Dia sekalinya ngomong tuh lucu Jadi Lumayan Jadi badut lah Buat kita Pengalaman Pengalaman yang bertesan waktu Masih sama dia itu ya Piala Presiden Karena itu emang Pertama kali kita angkat piala bareng kan Dengan roster yang itu gitu Piala Presiden Terus DGWIB juga Walaupun angkat pialanya di GH Tapi pialanya kan ada Kita bisa angkat bareng-bareng gitu Sama Ya Yang di Malaysia sih Selama di Malaysia Entah yang PMPLC yang 2022 PMSL juga Seneng sih sama dia Maksudnya ya Karena dia anaknya Menyenangkan juga walaupun diem-diem gitu Harapannya buat ACO Semoga Ehm Sukses Di luar sana Dimanapun Kamu berada Mau pekerjaan apapun yang nantinya akan kamu ambil Semoga kamu sukses terus Terus Jaga kesehatan Harus sering-sering makan Jangan Sampai lupa makan Ehm Pendapat gue Tentang ACO ACO itu Orangnya Gimana ya Baik Lucu Kalian juga Ngeselin juga lah Kita anggap yang bilang ngeselin lah Nah kalo misalkan Pengalaman Yang Berkesan ya Pengalaman berkesan gua Maco Gimana ya Pas Piala presiden Yang Pokoknya setiap kita turun main keluar Di luar lah Dari GH Offline Kan ada nginap-nginap tuh Nah dia tuh Ngeselinnya disitu Kayak nyelinap-nyelinap ke kamar mandi Ngedobrak-dobrak lah Kayak gitulah Sampai bisa masuk Itu Beberapa kali Sering Yang paling jahil kayak gitu Sama Kalo di GH Kalo gua lagi tidur Di Koyak-koyakin Badan gua Lampu dinyarain Nah pokoknya Itu ya Yang gak bisa gua lupain Yang paling terkesan lah Play utramin yang di luar kan Harapan gua buat Aco Harapan gua buat Aco Harapan gua buat Aco Semoga Jadi pribadi yang lebih baik lagi Dan sukses Buat Apapun yang Bakal dijalani ke depan Aco itu orangnya Baik Humoris Suka ngelawak Jailnya minta ampun Itu sumpah Yang paling terkesan itu Pengalaman gua Selama Bareng Aco ya Bareng Aco Kayak Turnamen Keluar offline Dimanapun Mau Piala Presiden Mau apapun itu Kalo keluar itu udah pasti lah Apalagi sekamar sama dia tuh Ya ada aja tingkahnya gitu kan Yang paling Berkesan banget tuh Waktu di Bali Piala Presiden Gua sama Aco Itu udah Gak ada obat itu Jailnya minta ampun Asal lagi boker aja Aco dobrak Aco video ini Gua gak ngerti gimana caranya Dia biasa masuk Gua gak ngerti sama sekali Tiba-tiba Pada ketawa ngakak Gua Kayak Dia ngasih video ke gua Lihat nih asal lagi boker gitu kan Gimana masuknya Gua gak ngerti loh Ada aja Akalnya buat Jail Terus waktu gua lagi mandi Itu ternyata Kamar mandinya itu Jendelanya itu Bisa dibuka gitu aja Kayak Kayak lu tarik terus Lu angkat luasnya itu Udah kebuka gitu kan Modelannya itu Model-model jadu Gua mandi aja Bisa didobrak tuh sama Atau orang gitu kan Gak ngerti gua juga Jailnya minta ampun Lalu Kalau untuk harapan buat Aco Ya Dimanapun Aco Beradalah ya Semoga Sukses Semoga Lancar terus rejekinya Sehat selalu buat Aco sama keluarga Dan semoga jadi Pribadi yang lebih baik lagi lah Mendapat gua Tentang Aco tuh Dia orangnya Salah satu Berdasarkan juga Eh berjasa Sorry Berjasa buat gua Karena Dia juga salah satu yang Ajarin gua lah Buat sampe Buat di titik gini sekarang Dan Apa ya Kayak sayang aja gitu Kalau gua udah Gak bisa lagi bareng sama dia Walaupun emang Sebenernya masih pengen Cuman Ya Gimana keadaan Dan Kalau buat momen yang paling itu Ya Kayaknya terlalu banyak sih Karena Dari gua rombak Awal itu Masuk Riuk Gak lama dateng dia Kayak Udah terlalu banyak lah Momen gua sama dia Dan Dia salah satu yang paling lama juga Karena sama gua Jadi kayak Gak bisa di Itu lagi lah Udah balik Banyak banget momennya sama dia Persen terakhir Kalau buat persen lu Buat dia tuh Lebih ke Apa ya Semangat terus lah Lu kayak Kita masih muda kan Masih seumuran Jadi kayak Masih banyak Potensi Bisa dibilang dari Aco sendiri Supaya bisa lebih Bagus lagi ke depannya Dan sukses terus pokoknya Sebenernya kan Aku baru juga Di tim ini Aku juga Bareng Aco itu Cuma baru Satu season Tapi Ya dengan Waktu yang lumayan Bentar itu Ya banyaklah Momen-momen juga Sama Aco Aco itu apa ya Orangnya Mungkin Pemikir Pemikir keras lah Dalam tim Dan juga Ya Seorang leader Juga di dalam tim Sama Dia mungkin juga Kelakuannya itu Bisa cairin Suasana Sama temen-temen Yang lain Ketika misalnya Kayak Yang lain itu lagi Diam-diam Atau apa Dia ada buat Tingkah yang buat Ya suasananya jadi Hidup lagi Lebih hidup Di dalam tim Untuk pesannya Untuk Aco ke depan Ya tetap semangat Jangan pernah menyerah Ya Ya Umur lu masih Ya sangat muda lah Untuk Kedepannya Masih sangat panjang Perjalanan yang harus Lu laluin Ya paling Pesanku ya tetap semangat lah Jangan Jangan pernah menyerah lah Untuk Kedepannya First impression gua Tentang Aco Meskipun Gua belum pernah setim Tapi gua emang udah kenal Lama sama dia Gua juga tau orangnya Baik Baikpun itu dari segi In-game Ataupun Di luar game Kalo untuk Di luar game Paling orangnya ya Dia suka memang Priang gitu Jadi suka Ngelawak-ngelawak gitu lah Orang yang Suka bikin Nongkronganya Seneng-seneng Harapannya Buat Aco Terus Jadi Lebih baik lagi aja Grinding Buktiin Buktiin ke orang-orang Yang lain Yang udah Mandang kayak gimana Lu itu Bisa Lebih Semangat Ya Gua kenal Aco Udah Udah dari lama lah Dari sebelum ke RRQ juga Gua udah kenal Aco Yaitu kalo di luar In-game Orangnya asik Friendly juga Sesama Pro player lainnya Pokoknya dia Asik lah orangnya Kalo di dalam game Dia Biasanya sering ngajak Mabar Ngereng Biasanya kita Main bareng lah Seru-seruan lah Di game Kayak Cari cewek gitu Biar main bareng Di game gitu Harapan buat Aco Kedepannya Semoga Sukses terus Gimanapun Kau Berada Biasanya Shire Entrúsica Kau Tet� Udah Terima kasih.